Al-Qur'an Al-Shaykh Itu ukurannya Kalau lebih dari itu Boleh ditegur atau diingatkan Atau diganti Menjadi imam yang lebih baik Yang punya perasaan Makmumnya Nah ini masih ada kaitannya dengan Keutamaan membaca Al-Qur'an Al-Qur'in Untuk dibaca di luar Maupun di dalam Di dalam salat Sehingga Orang mu'min Punya kewajiban Membuktikan keimanannya Kepada Allah Dan membuktikan keimanannya Terhadap Al-Qur'an Secara istiqomah Dia mau membaca Al-Qur'an Istiqomah itu artinya Selalu membaca Di siang dan di malam hari Tidak dibatasi ayat Harus Empat ayat Atau lima ayat Tidak Rasulullah SAW Dalam semua hadith lain Mengatakan Dalam semua hadith lain Mau tahukah kalian Aku tunjukkan Kebaikan yang akan Kalian proleh Yang melebihi Kebaikan Kebaikan Yang didapati Oleh orang-orang Yang mendapatkan Urusan Dunia Winyanya Kemudian Para sahabat Menjawab Ya ya Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW Menjelaskan Apabila 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 salah seorang Di antara kalian Masuk ke dalam masjid Masuk ke dalam masjid Seperti ini Ibaratnya dimana Masjid Ini masjid ini Bukan musolah ini Masjid Karena kita gunakan Untuk sholat jum'ah Masjid Bukan musolah lagi Kalau musolah kecil Tidak digunakan Untuk sholat Jum'ah Apabila Kalian masuk Masjid Salah seorang Di antara Kalian masuk Dalam masjid Faya ta'allam Al-Quran Kemudian Dia Memperajari Al-Quran Di dalam masjid Aw yakro Ayataini Atau Dia membaca Dua ayat Dari Al-Quran Al-Quran Dua ayat Jadi ini intinya Kalau masuk Kedalam masjid Jangan Sampai Kita Meninggalkan Antara Dua hal Kata-kata Rasulullah Yaitu Belajar Membaca Dan memahami Al-Quran Atau Minimal Membaca Dua Ayat Maka Maka kita Akan Mendapatkan Bahara Yang Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seizinya Masjid Maka Do'ayat Berapa Do'ayat Baik Mudah Mustafa Atau Kita Kalau sudah Hafal Dibaca Sendiri Di tempat Kita Duduk Atau Kita Berada Di Majelis Ilmu Majelis Al-Quran 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 Seperti Ini Sudah Mencukupi Kebaikan Yang Telah Disejahkan oleh Allah S.W.T Sebagaimana Rasulullah S.W.T Majatama'a Qawmun Fi Baytin Min Buyutillah Tidaklah Berkumpul Satu Qawmun Di Satu Rumah Dari Rumah Rumah Allah Yaitu Masjid Allah S.W.T Seperti Ini Dimana Mereka Dengan Berkumpulnya Itu Untuk Membaca Ayat Ayat Allah Membaca Al-Quran Dan Mereka Mengkajinya Di Antara Mereka Harus Mengkajinya Melainkan Mereka Mereka Akan Diliputi Oleh Malaikat Malaikat Allah S.W.T Wallah Syiatuhum Rahmah Dan Mereka Mendapatkan Rahmat Dan Kasih Sayang Allah S.W.T Wallah Zalat Alayhi Musakilah Dan Allah Menurunkan Ketenangan Pada Jiwa Mereka Wa Zakharahum Allahu Fiman Indah Dan Allah Menyebut Nama Satu Persatu Orang Orang Yang Hadir Di Majlis Al-Quran Di Masjid Allah Untuk Disebut Namanya Di Depan Malaikat Malaikat Allah S.W.T Kemudian Ada Di antara Malaikat Yang Bertanya Kepala Allah S.W.T Inna Fihim Man Ya Tilihada Ya Allah Sesungguhnya Ada Di antara Jamaah Yang Datangnya Itu Bukan Bertujuan Untuk Naji Tapi Tujuannya Hanya Mampir Dan Ingin Mendapatkan Buga Bersama Yang Gratis Dan Itu Tujuannya Itu Ya Allah Ada Malaikat Yang Mengusulkan Tentang Adanya Seseorang Yang Datangnya Masih Bukan untuk Naji Kemudian Dijab oleh Allah S.W.T La Yashqo Min Hujani Suhum Tidaklah Celaka Orang Yang Duduk Bersama Dengan Mereka Ini Merupakan Jaminan Dari Allah S.W.T Bahwa Keberadaan Kita Yang Ada Di Majlis Al-Quran Al-Karim Ini Merupakan Orang-orang Yang Bisa Membawa Kebaikan Untuk Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Karena Itu Jaminan Dari Allah S.W.T Anak-anak Tentu Tetap Kita Pertahankan Sampai Kita Berada Di Rumah Begitu Sampai Ada Di Rumah Jadikan Majlis Kita Di Dalam Masjid Ini Kebaikannya Bisa Kita Sampaikan Kepada Anak-anak Kita Sehingga Seperti Allah S.W.T Firman Tapi Keberkahan Hidup Ini Harus Selalu Kita Bawa Dan Kita Pertahankan Dimana Dan Kapan Pun Kita Berada Kalau Ada Orang Yang Tidak Akan Celaka Karena Duduk Bersama Kita Di Majlis Ini Meskipun Datangnya Tidak Bertujuan Untuk Majlis Begitu Pula Hal Ketika Kita Berada Di Rumah Atau Di Kantor Atau Dimana Saja Andanya Kebaikan Kebaikan Ini Pun Juga Kita Sampaikan Kita Berikan Kepada Orang Lain Lebih Lebih Mereka Yang Masih Ada Hubungan Kekerabatan Dengan Kita Lebih Lebih Mereka Yang Masih Ada Hubungan Apa Persaudaraan Dengan Kita Harus Lebih Di Utamakan Nah Mudah-mudahan Kita Semuanya Dijadikan Bagi Allah S.W.T Sebagai Orang Orang Yang Mendapatkan Keutamaan Bacaan Al-Quran Al-Qur'an 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 Kita Akan Mendapatkan Keberkahan Hidup Yang Keberkahan Hidup Itu Bukan Hanya Kita Dapati Untuk 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 Diri Kita Akan Tetapi Keberkahan Itu Bisa Dinikmati Dan Diperoleh Oleh Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Sebagaimana Al-Quran Adalah Kalan Allah Yang Mubarak Al-Quran Adalah Kalan Allah Yang Diberkai Kemarin Saya Bacakan Al-Quran Merupakan Kalan Allah Yang Diberkai Asal Untuk Mendapatkan Berkahnya Al-Quran Adalah Harus Lihat Baru Kemarin Harus Ditatap Tata Buri Atau Dihayati Ayat Maknanya Kemudian Yang Kedua Wah Yadalah Kalan Dan Harus Selalu Dihingat Dalam Arti Dehar Dehar Fala Diingat Selalu Nah Inilah Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Bermanfaat Bermanfaat Bermikisan Data Gak Berkah Bagi Kita Dudin Maupun Nanti InsyaAllah Setelah Buka puasa Bisa Kita Sepertakan Kajian Pada Kali Masih Ada Waktu Kita Pilih Kesempatan Untuk Tanya Jawab Terima kasih Saya Berjumpaan Pada Ustaz Yang telah Memberikan Tau Siapa Tule Hari Ini Ingin Mungkin Saya Memberikan Waktu Kesempatan Bagi Para Dama Untuk Bertanya Kebis Kebis Selamat Yang sudah Disiapkan Sebelumnya Karena Ragu Ragu Kalau tidak Misalnya Untuk ada Tiga Surat Tidak Apa Semuanya Ini Terima kasih Apakah Boleh Membaca Al-Quran Dengan Melihat Ustaz Dalam Solat Jawabannya Boleh Jawabannya Apa Boleh Karena Para Ulama Menetapkan Sunnah Ketika Kita Solat Mata Kita Terbuka Terbuka Dan Sebaik Baik Pandangan Yang Kita Arahkan Yang Kita Tujukan Kepada Al-Quranul Garim Sebagai Ayat Ayat Allah Yang Kita Baca Ayat Allah Yang Kita Fahami Sebagai Sarana Membantu Kita Untuk Mengayati Membaca Ayat Al-Quranul Garim Karena Itu Bukan Hanya Si Imam Yang Yang Diperbolehkan Membaca Mus'af Makmum Pun Juga Boleh Menyimak Bacaan Imam Melalui Mus'af Mungkin Kita Kalau Melihat Di Siaran Langsung Solat Terawih Di Masjid Haram Disitu Kan Banyak Orang-orang Yang Menyimak Ya Kan Ketika Solat Dengan Membuka Mus'af Menyimak Bacaan Iman Boleh Seperti Sehingga Tidak Ada Larangan Bahkan Baik Sekali Bagi Kita Yang Sementara Belum Hafal Kalau Hafal Tentunya Diutamakan Tidak Melihat Mus'af Karena Apa Untuk Melatih Daya Ingatan Hafalan Quran Kita Jadi Apa Yang Kita Miliki Hafalan Hafalan Itu Hendaknya Kita Praktekkan Dalam Solat Oleh Karenanya Kalau kita Hafal Solat Apa Sebelum Solat Itu Diafalkan Dulu Kita Hafalkan Dulu Kita Ingat Ingat Terlebih Dahulu Setelah Kita Ingat Baru Kita Baca Dalam Solat Melekatnya Sangat Kuat Dibandingkan Dengan Bacaan Di luar Solat Karena Itu Allah Mengingatkan Rasulullah S.A.W Dalam Surah Muzamir Surah Muzamir Allah S.A.W Memerengahkan Rasulullah S.A.W Untuk Qiyam Al-Layr Tehadjud Mendirikan Solat Di tengah Malam Hari Karena Ini Alasannya Karena Sesungguhnya Kami Kata Allah Akan Menurunkan Al-Quran Kepada Kamu Sebagai Kalam Yang Fatir Kalam Yang Berat Kalam Yang Yang Berat Al-Quran Itu Berat Kemarin Saya Sampaikan Saking Berat Al-Quran Sekiranya Diturunkan Kepada Gunung Maka Gunung Itu Hancur Meleleh Berkeping Saking Apa Saking Berat Al-Quran Apabila Dibebankan Kalam Allah S.A.W Kepada Gunung Kita Kan Samakan Gunungan Makhluknya Kan Beda Gunung Lebih Lebih Berat Disitu Ada Api Disitu Ada Apa Saja Gunung Sedangkan Kita Kecil Lemah Seperti ini Ya kan Oleh Karena Itu Syarat Kata Allah S.W.T. Agar Kamu Layak Mendapatkan Kekuatan Dari Allah S.W.T. Sehingga Mampu Mengembang Amalah Allah Berupa Al-Quran Al-Karim Maka Hendaklah Sorat Malam Selalu Kalim Dirikan Kemudian Allah S.W.T. Berfirman Sesungguhnya Bangun Di malam Hari Sesungguhnya Bangun Lebih Kuat Kuatkan Merekatnya Artinya Apa yang Merekat Itu Itu Hafalan Hafalan Al-Quran Itu Lebih Kuat Melekatnya Keimanan Kepat Allah S.W.T. Lebih Khusuk Apabila Kita Mengunajak Pada Waktu Itu Kepat Allah S.W.T. Sehingga Doa Pun Juga Apabila Kita Panyakan Di Malam Hari Lebih Terjamin Doa Kita Untuk Dikaburkan Oleh Allah S.W.T. 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 Allah Dan di Tengah Malam Hari Di Antara Tengah Malam Hari Tengah Kamu Tengah S.W.T. 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 Mahal Mudah-mudahan Kata Allah Allah Akan Membangkitkan Kamu Kepada Tempat Kedudukan Yang Terpuji Doa Kamu Tidak Akan Disiasiakan Beli Allah Tidak Akan Dihinakan Beli Allah S.W.T. Dan lebih Lurus Perkataan Kita Artinya Lebih Benar Perkataan Kita Lebih Benar Oleh Karenanya Apa Yang Kita Hefal Dari Ayat Al-Quran Mudah Satu Ayat Satu Ayat Kemudian Dibaca Dibengar Dengan Solat Setelah Sebelumnya Kita Siapkan Teru Kita Praktikan Dalam Solat Saya Itu Selamat Kakum Sebeli Waktu Desir Punya Teman Anak Kanada Kalau Malam Tidak Tidak Untuk Apa Untuk Nonton Bola Untuk Komputer Anak Kanada Termasuk Malam Waktu Malam Itu Dia Selalu Baca Al-Quran Setelah Baca Al-Quran Ditutup Al-Quran Langsung Setelah Itu Digunakan Dalam Solat Selama Empat Tahun Ini Dilakukan Secara Berturut Turut Bisa Hafal Dia Luar Biasa Saya Katong Kulit putih Terima Apat Waktu Di Asrama Tidak Tidur Terus Semua Yaud Dia Tidak Ikut Kuliah Hanya Ikut Di Asrama Dan Ikut Belajar Bahasa Tidak Ini Luar Biasanya Dia Bisa Hatan Al-Quran Mungkin Saya Katakan Satu-satunya Anak Kanada Orang Orang Amerika Yang Sukses Melakukan Al-Quran Karwa Kesungguh-sungguhannya Dan Mengikuti Ashab Allah S.W.T Dengan Salat Yang Mula Yang Seperti Itu Ya Ada Ibut Sebentar Langsung Cepat Langsung Tanya Itu Mengenai Salat Yama Itu Kan Kita Minat Menikuti Imam Tapi Kalau Misalnya Imam Itu Terlalu Cepat Misalnya Al-Fatihah Terus Terus Itu Terlalu Cepat Sudah Kita Dulu Selesai Jadi Dua Yang Sementanya Atau Bisa Kita Cari Selain Yang Gampang Untuk Kita Atau Ikut Tanya Apa Yang Bisa 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 Jadi Bacaan Makmum Itu Dibebankan Pada Bacaan Imam Sehingga Meskipun Makmum Tidak Membaca Soal Fatihah Sudah Dipanggung Oleh Fatihah Imam Imam Jadi Tidak Harus Dipaksakan Kewajiban Makmum Adalah Mengikuti Imam Kalau Imamnya Rokok Rokok Jangan Imamnya Rokok Diambah Segini Ya kan Imamnya Tidak Makmum Harus Kewajiban Kalau Imam Tidak Kewajiban Makmum Harus Tidak Kewajiban Jangan Jangan Karbediri Imam Kurut Ya Makmum Oh ini Tidak Sudah Kok Tidak 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 Begitu Pula Sebaliknya Kalau Imam Tidak Kurut Makmum Jangan Kurut Sendiri Namanya Makmum Itu Harus Ngikuti Imam Kalau Imamnya Enggak Kudut Dia Enggak Kudut Ini Hukumnya Sunnah Kalau Imamnya Enggak Mau Sunnah Dia Mau Lanjut Dia Terus Lanjut Ini Terakhir Salah Kalau Salat 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 Boleh Tapi Sebaiknya Ikut Imam Ikut Jamaah Disempurnakan Salat Witil Bersama Jamaah Biar Selesainya Bareng Bareng Salam Bareng Bareng Doanya Bareng Bareng Nanti Kalau Di rumah Sudah Tidak Ada Witil Masih Ada Salat Geah Mulain Atau Bajet Boleh Nanti Di rumah Mau Lanjutkan Mau Melanjutkan Apa Tarikh Lagi Mau Disempurankan 20 Atau Mau Melanjutkan Bajet Atau Kemurian Tidak Masalah Tapi Tidak Ada Witil Lagi Meskipun Dijadikan Witil Itu Sebagai Solat Penuk 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 Jangan Kalau Kita Mau Tambah Lagi Seperti Yang Kita Sampaikan Hadir Rasulullah Sallallahu Sallam Kesaksianya Bahwa Kami Bersahur Bersahur Bermakan Sahur Antara Sahur Dan Sopo Itu Ditemuh 50 Ayat 50 Ayat Baya Sallat Alhamdulillah Nanti Bisa Disporakan Setelah Bukan puasa Masih Hati Waktu Kita Tutup Dulu Gimana Langsung Itu Yang 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 Alhamdulillah Nanti Nanti Bisa Disambung Setelah Buka puasa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum